Hai co-friends, pada soal kali ini kita diminta untuk menentukan konstanta pegas untuk susunan paralel dan seri. Di sini terdapat 5 buah pegas spiral yang memiliki konstanta pegas sebesar K. Untuk susunan pegas paralel, cirinya adalah pegasnya disusun sejajar menyamping seperti berikut ini, atau pegasnya diletakkan pada percabangan. Lalu untuk susunan pegas seri, pegasnya disusun membentuk garis lurus seperti ini. Untuk mencari konstanta pegas pengganti pada susunan paralel, atau kita sebut sebagai Kp, kita dapat menjumlahkan antara K1 ditambah K2 ditambah K3 ditambah K5, di mana K1 adalah konstanta pegas ke-1, lalu K2 adalah konstanta pegas ke-2, K3 adalah konstanta pegas ke-3, K4 adalah konstanta pegas ke-4, dan K5 adalah konstanta pegas ke-5. Karena ke-5 pegas tersebut identik dan memiliki konstanta pegas sebesar K, maka Kp sama dengan 5K. Sedangkan untuk mencari konstanta pegas susunan seri, atau kita sebut sebagai Ks, kita dapat mencarinya dengan rumus 1 per Ks sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2, ditambah 1 per K3, ditambah 1 per K4, dan ditambah 1 per K5. Karena ke-5 pegas identik, maka 1 per Ks sama dengan 1 per K ditambah 1 per K, ditambah 1 per K, ditambah 1 per K, ditambah 1 per K, ditambah 1 per K. sehingga Ks sama dengan K per 5. Sekian untuk kali ini, sampai jumpa di soal berikutnya.